Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kusbangsa setanah air Dimanapun anda berada Alhamdulillah bisa Berjumpa kembali dengan kami Channel Pejentunya Akhirat Permasalahan khusrudan Islam Kita sepakat tentunya Kalau Islam selalu Mengajarkan tentang khusrudan Atau berbaik sangka Kepada siapapun Tetapi Apabila kita berkhusrudan Kepada orang yang disitu Sudah jelas Kelakuannya Atau boleh dikatakan Maling dikhusrudani Maka rupa kita akan habis Dikuras oleh maling tersebut Tetap Agama itu akal Pada saat akal Tidak dipakai Tentu Eksistensi agama itu Dipertanyakan Padahal Jelas Islam itu Sesuai dengan Fitroh manusia Terlihat Mereka para kabib Yang berakidah Kastanisasi rasis Penyembah berharan Nasab di Indonesia Untuk memuluskan Kepentingannya Saling dukung Satu sama lain Dengan Sangat Sistematis Mereka Seakan Membagi tugas Siapa yang Memerankan Kesolehan Terus siapa Yang bertugas Untuk bicara Agar mencintai Para habib Yang ketiga Siapa yang Membuat cerita Dongeng Halo Yang keempat Siapa Yang bertugas Jual air Jual siwat Jual sorban Jual jubah Terus yang kelima Siapa yang Bertugas Untuk bicara Kasar Yang keenam Siapa yang Bertugas Untuk Cacimaki Yang ketujuh Siapa Yang bertugas Mendekati Pemerintah Yang kedelapan Jika masih kurang Silahkan Ditambah Sendiri Terkesan Sudah Sangat Sistematis Inilah Akibat Husnudon Orang Indonesia Kepada Kepada Imigran Yaman Yang didatangkan Oleh penjajah Belanda Akhirnya Kepada Jadi berani Dan melunca Mereka Tidak Merasa Sebagai Imigran Yaman Mereka Sudah Merasa Memiliki Indonesia Baik Tanahnya Maupun Manusianya Beruntung Kita memiliki Seorang Ulama Muda Yang cerdas Dan Berani Yang Bisa Menyadarkan Segenap Bangsa Indonesia Dari Kebohongan Para Kabaim Adalah Yai Haji Imaduddin Usman Albantani Yang Meneliti Dengan Cermat Dan Akurasi Tinggi Tentang Nasab Pakalwi Harus Kita Dukung Sampai Titik Darah Penghabisan Untuk Menghapus Penjajahan Dan Perbudakan Spiritual Dari Kaum Pakalwi Atau Kabaim Bahwa Orang Keturunan Cina Di Indonesia Dipanggil Dengan Sebutan Taji Orang Keturunan Yaman Di Indonesia Dipanggil Dengan Sebutan Habib Jadi Habib Belum Tentu Keturunan Rasulullah Sallallahu Mereka Yang Mengatakan Di Dalam Darah Saya Mengalir Darah Rasulullah Adalah Pengakuan Sepihak Belaka Karena Tanpa Bukti Otentik Atau Akan Menjadi Pembohongan Sepanjang Hidupnya Apakah Kita Mau Dibohongi Terus Jika Kita Diam Kasian Anak Cucu Kita Nanti Terima Kasih Tetap Ingari Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selesai Anak Segite Semoga Terima Selamat Mesfirullah